Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang aplikasi Dagwa sudah hadir di Play Store Berisi ceramah dari banyak ustad Dan yang terpenting akan selalu update Cara downloadnya klik link di deskripsi ya Syukron Ahmad merubah Ahmad itu sifat kemuliaan secara vertikal Dari kata Hamid namanya Hamid Hamid itu satu sifat baik punya unsur vertikal Hablu min Allah Dikalau rajin tahajud Satu aja Puasa belum Tapi tahajud terus ya Ahli tahajud dia Orang misalnya bangun jam 3 dia jam 2 bangun Kadang tidur cuma 2 jam Ngejar tahajud aja Bangun bangun Zikir setelah itu Puasa Tidak Hafalan Quran Belum banyak Tapi tahajud luar biasa Kadang-kadang bawa mushab baca-baca Ahli tahajud Satu ibadah Yang lain belum Hamid Hamid Ada ahli puasa Tahajud belum konsisten Bangun Kadang terlambat Subuh Iya Tapi puasa Tidak ketinggalan Apalagi sahurnya Kejar Kejar Dari Senin Kamis Ayam mulbit Sampai puasa daud Anda bayangkan Hamid Tapi kalau Anda dapatkan Maaf ya Rajin tahajud Rajin puasa Rajin baca Al-Quran Terkumpul semua Maka dirubah kalimatnya Dari Mahmud Hamid Dari Hamid Jadi Ahmad Kenapa Nabi Isa Menyebut Rasulullah S.A.W. dengan nama Ahmad Di surah 61 Ayat yang ke-6 Umatnya menduga Nabi Isa ini Rasul terakhir Yang turun di bumi Karena ada ramalan Di kitab-kitab itu Rasul terakhir Itu sifatnya Punya sifat kasih yang dalam Dan Nabi Isa Punya kemiripan Dengan Nabi Muhammad Di situ Sama-sama penyayang Punya sifat kasih Punya sifat kasih Lewat di sungai Ada bangkai hewan Bangkai hewan Sudah busuk Muridnya mengatakan Guru bau sekali Di bangkai Kata Nabi Isa Yesus al-Masih Kata beliau Ih putih Benar giginya Kata muridnya Guru kenapa berkata begitu Kata Nabi Isa Manusia yang mengucapkan Apa yang difikirkannya Kalau yang difikirkan jelek Yang keluarnya jelek Muridnya memikirkan Bau bangkainya Nabi Isa mencari Kemuliaan di hewan itu Yang telah jadi bangkai Secara sosial sama Tapi kata Nabi Isa Rasul terakhir Bukan saya Akan ada yang lebih hebat Dari Rasul-Rasul sebelumnya Ibadahnya pada Allah Tak terlokiskan Dijamin surga Tapi masih mau tahajud Yang rakaat pertamanya Bisa bengkak kakinya Dijamin surga Tapi kalau infak Dia tidur Bagian belakangnya Masih ada bekas-bekas Di punggungnya Tapi kalau infak Seratus ekor unta Sekian ratus unta Sekian ratus keluar Dillah Bacaan Qur'annya Luar biasa Kesaksian sahabat banyak Paling indah Bermakmum di belakang Rasulullah Tak terasa Rakaat pertama Seratus ayat Tak terasa Rakaat pertama Selasih Al-Baqarah Tak terasa Rakaat pertama Nyambung Ali Emran Tak terasa Nyambung An-Nisa Tak terasa Rakaat pertama Lima jus Empat halaman Tak terasa Besok Jatah mau ikutan lagi Itulah Ahmad Maksud saya Nabi itu Diutus jadi contoh Kalau beliau Mahi Kafi Ahmad Muhammad Maka kita umatnya Dimintalah Meniru semua Keistimewaan Dicari kemuliaan Dari situ Itu pelajaran pertama Dari Al-Fatihah Kalau anda bisa Kerjakan itu Dalam kehidupan Maka apa yang akan Anda dapatkan Dalam kehidupan ini Itulah yang terletak Pada huruf Al Dari kalimat Al-Fatihah Disitu ada Rahasianya Dari kalimat Al Apa rahasia Dari kalimat Al dimaksudkan Itu yang akan kita lihat Setelah menuliskan Salat Insya' Berjamaah Insya'Allah Subhanakallahumma Wabihamdika Shadu'anda Ilaha Anta Astagfirullah Wabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Video ini Jangan lupa like Share ke teman-teman Atau saudara Dan subscribe channel ini ya Dan jangan lupa Download aplikasi Pemuda beriman Oficial di Playstore Linknya ada di deskripsi Subhanallahumma Subhanallahumma Subhanallahumma